Hai welcome back to kreasi kita channel teman-teman semua hari ini kita kedatangan barang baru lagi ini adalah router ya dari Totolink dengan serinya N355 RT router ini nantinya akan kita setting sebagai PPPOE dan juga sekaligus kita setting untuk hotspot bervoger nah kira-kira gimana cara settingnya tonton terus video ini jangan di skip nah sebelum ke caranya alangkah lebih bagusnya kita unboxing terlebih dahulu oke sebelum kita unboxing ini menurut bisa lihat ya ini adalah kemasannya kita review sedikit dengan dan ciri khasnya kalau Totolink itu adalah dominan warna putih dan ada kiasar warna birunya ini untuk bagian depan ada display produknya kemudian ada merek Totolinknya di atas dan disini ada pertengangan tahunnya mungkin ini tahun rilisnya ya 2020 dengan kapasitasnya 300 mbps dan ini sudah harga garansi 3 tahun kemudian kita lihat untuk bagian di sebelah kanan ya ini bagian sebelah kanannya ada beberapa rinci yang di hasilnya kemudian pointless dan juga packagingnya lalu sebelah kiri ini ada beberapa kode parkot ya sama ada merek untuk bagian atas sama bagian bawah ini sama persis hanya ada tulisan Totolinknya berpindah ke belakang kita lihat di bagian belakang disini ada beberapa fitur-fitur dari rotor Totolink ini dan juga ini ada display dari bagian belakang si produk ini kira-kira apa saja kelengkapannya langsung aja kita dan dan ini dia setelah kita buka apa saja yang kita dapat kelengkapannya kita cek terlebih dulu kita dapat adaptornya ya untuk menyalakan inputnya 240 volt kemudian untuk outputnya ini 9 volt 0,5 ampere terus seperti biasa kita dapat kartu garansinya dan juga ada manual booknya atau panduan instalasi depan kemudian kita juga dapat kabelannya ini paling cuma 50 cm dan India produknya sama persis seperti yang yang ada di gambar ya antenanya juga ada dua masih terbungkus plastik nah untuk produknya seperti ini warnanya putih di bagian atas ada tulisan produknya ya Totolink kemudian disini ada beberapa lampu indikatornya lalu untuk di bagian bawah ada ventilasi untuk pertukaran udaranya jadi antisipasi biar nggak terlalu panas kemudian untuk disamping sebelah kirinya ini kosong tidak ada apapun kalau untuk bagian depan ini ada kode barcode kemudian ada tombol untuk reset ya seperti ini lalu di bagian sebelah kanan ada tulisan seperti ini ini ada beberapa keterangan kayak power supply kemudian SSID nya terus ada username nya juga lalu untuk di bagian belakang teman-teman bisa lihat disini ada port yang warna kuning ada juga port yang warna orange ini yang kuning adalah untuk one kemudian yang orange ini untuk pelan disini ada empat lalu di sampingnya ini ada port untuk adapternya yang tadi ini jadi untuk menghidupkan oke selanjutnya kita akan setting si router Totolink ini nanti jadi BPPOE dan juga jadi hotspot bervodger kira-kira gimana caranya tetap lanjut untuk tonton video ini sebelum kita setting kita cek dulu apakah ini menyala dengan normal atau tidak kita sediakan stop kontak yang ariran listriknya aktif kemudian kita pastikan adaptornya masuk dulu kalau sudah tinggal kita nyalakan nah teman-teman bisa lihat ya ini ketika di colokkan lampu indikatornya sudah otomatis menyala seperti ini selamat menikmati 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 nah itu tadi teman-teman cara untuk setting router dari toto link ini untuk dipakai jadi di PPPOE dan juga untuk hotspot bervoucher kira-kira menurut kalian gimana mudah kan Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya thank you bye bye